Pembersah pasca terbongkarnya sindikat penjualan organ ginjal oleh polisi, suasana rumah sekaligus sebagai penampungan korban, pendonor ginjal, kini sepi dari aktivitas. Warga setempat menyebut pelaku dikenal, tertutup, dan jarang bersosialisasi di lingkungan. Lebih dari 100 ginjal dilaporkan telah dijual sejak 2019 di negara Kamboja. Seperti inilah rumah yang sekaligus dijadikan penampungan korban penjualan organ ginjal pasca digerebek polisi di Komplek Villa Mutiara Gading, Jalan Piano 9, Kelurahan Setia Asih, Tarum Bajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aktivitas penampungan terlihat sepi dari kegiatan pasca digerebek petugas gabungan kepolisian Polres Metro Bekasi bersama Baintal Kamabes Bolri. Menurut warga, pelaku diketahui dikenal tertutup dan jarang bersosialisasi di lingkungan sekitar. Selain tertutup, jumlah orang yang datang di lokasi penampungan disebut sering berubah dan berganti orang. Diduga, pergantian orang merupakan para korban yang mendonorkan ginjalnya kepada para pelaku sindikat internasional. Pelaku berinisial AF diduga mengkoordinir para calon pendonor berjumlah 6 orang dan dibawa ke penampungan sebelum dibawa ke Kamboja. Suatu orang pendonor dilaporkan mendapat kompensasi 135 juta rupiah dari hasil donor organ tubuhnya. Kalau siang ya saya juga sama-sama sibuk ya, jadi saya kurang tahu terus ke aktivitasnya. Enggak-enggak paham saya di sini, walaupun saya ini juga paling saya sore ke sini hanya sekadar main sebentar terus pulang. Tapi pada saat sore lihat itu gimana Bu? Apa yang memang tertutup apa gimana? Tertutup, tertutup. Kadang ada ya, kadang enggak ada. Kalau di lingkungan sosialisasi Bu? Enggak, enggak ada pernah main keluar ya, enggak pernah ada main keluar. Ya di dalam aja, paling kalau malam mereka cuma main-main di luar, di teras. Berapa orang Bu di sini? Yang saya lihat sih tiga orang, empat orang yang saya lihat. Ada perempuan, ada... Dewasa semua ya Bu? Dewasa semua. Dewasa semua. Mungkin dari empat orang ini ada yang tahu gitu Bu, namanya siapa gitu satu... Enggak ada yang tahu, enggak ada yang kenal. Saya baru kenal pas kemarin, bapaknya ngasih tahu nih namanya ada yang ini. Ternyata saya cek lihat KTP yang pernah dikasih itu enggak ada namanya. Ternyata itu udah ganti orang. Oh, ganti orang. Udah ganti orang lagi. Yang saya terima, yang KTP yang saya terima, ternyata bukan itu. Dalam menjalankan aksinya, para pendonor menggunakan paspor dengan tujuan wisata. Namun setelah tiba di lokasi, mereka justru menjual organ manusia yang diketahui di Rumah Sakit Militer Kamboja. Kasusnya kini masih dalam penanganan petugas Mabes Polri. Dari Bekasi, Nusantara TV, Arirituan melaporkan.